Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan statistika terapan Untuk silabusnya sudah saya upload di Google Classroom Dan spot upi edu bersama dengan materi perkuliahan untuk pertemuan satu dan kedua Nah sekarang pengenalan dulu ya Untuk mengenal perkuliahan statistika terapan itu apa Kemudian aturannya seperti apa gitu ya Baik Terima kasih Terima kasih Nah Ini rencana pembelajaran selama satu semester Jadi apa itu Statika terapan Itu ilmu yang mempelajari peluang pengelolaan data secara matematik Dan menjajikannya dalam satu hipotesis Terkait hal itu maka dipelajari beberapa distribusi statistik Untuk data diskret dan kontinu Selisih dua rataan Dan variansi Dimana nantinya teori ini diterapkan dalam bidang sains dan teknologi Jadi bilang sains itu ilmu pengetahuan ya Bisa dia berupa matematika, IPA, IPS gitu ya Sains itu kan Dan teknologi, ilmu teknik gitu ya Mata kuliah ini mempelajari teori peluang Pubah acak, distribusi peluang diskret, kontinu Fungsi pubah acak, teori penaksiran, dan pengujian hipotesis Kemudian capaian pelajaran program studi yang dirujuk Kalau ini sudah fix gitu ya Diberikan oleh Departemen dan Prodipasasarjana gitu Jadi seperti ini gitu ya Yang satu, memiliki keputusan terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya Memiliki literasi matematika, sains, teknologi, dan rekayasa Mampu memecahkan masalah yang ada di sekitar secara integratif dan multidisipiner Memiliki ketampilan kerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan Mampu berkomunikasi secara aktif dan efektif Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah dalam satu semester ini Diharapkan mahasiswa memahami dan mampu melakukan perhitungan dan analisis Untuk satu, teori peluang, pubah acak, distribusi peluang diskret, kontinu Fungsi pubah acak, teori penaksiran, dan pengujian hipotesis Kemudian daftar ujukannya yang digunakan Ilmu peluang dan statistika untuk insinyur dan imuan Walpole dan Myers Nah ini sudah diterjemahkan Jadi penerbit ITB dapat lisensenya Kalau bahasa Inggrisnya ada silahkan Kalau nggak salah sudah ada e-booknya gitu ya Tinggal di-download saja Kemudian buku yang lainnya First Course in Probability Sheldon Ross Prentice Hall Kemudian Introduction to Mathematical Statistic Hogg & Craig Prentice Hall Kalau yang bawah ini statistika klasik gitu ya Sangat matematis gitu ya Sangat padat kajiannya gitu ya Kalau yang ilmu peluang dan statistika ini Penjabarannya banyak, mudah dipahami Kemudian contoh-contohnya juga banyak gitu ya Kalau yang First Course ini lebih ke Probability-nya gitu ya Teori peluangnya Lebih dasar ke teori peluangnya Lebih banyak penjabarannya juga gitu ya Baik Nah untuk pertemuan sekarang itu adalah Menghamami teori peluang Apa itu teori peluang dibagi tiga bagian Ada ruang sampel, kejadian Dan peluang satu kejadian Pembelajarannya tetap muka online dan diskusi gitu ya Kemudian lamanya pembelajaran sebanyak 3 SKS ya 150 menit Kemudian untuk penilaian akhir Itu ada tugas, praktikum, UTS, UAS, sama dengan nilai Nah untuk praktikum nanti ke depannya saya pikirkan Apakah ada praktikum atau tidak gitu ya Kalau ada misalkan Ya kita berarti melakukan praktikum perhitungan Matematis, Statistika gitu Itu bisa kita gunakan Apa saja Tapi saya terbiasa pakai MATLAB gitu ya Kalaupun nanti ada berarti pakai MATLAB saja Kenapa pakai MATLAB? Itu memang untuk penelitian gitu ya Matrix Laboratory Jadi Laboratorium Matrix Jadi untuk aljabar itu sangat jauh lebih mudah Kalau pakai MATLAB gitu ya Dan kita tidak perlu banyak mendefinisikan variable Tanpa didefinisikan dia sudah jalan gitu ya Kemudian library-nya juga banyak gitu ya Begitu Tapi kalau nanti saudara mengerjakan tesis lebih bagus Kalau saudara program sendiri tanpa terlalu banyak mengambil library Itu jauh lebih bagus betulnya gitu ya Kemudian kalau untuk pertemuan satu semesternya Sebetulnya sudah saya share juga di Google Classroom gitu ya Nah jadi ini Pertemuan selama satu semester itu Maafin ya Belum dituliskan terapannya Baik ya Jadi karena saudara S2 Jadi tentu mata kuliah matematika dan algoritma pemograman Sebagai prasyaratnya sudah dapat Ini sama seperti tadi Kemudian untuk melihat Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga Sudah ada di sini ya Bahasannya apa saja gitu ya Begitu Baik Sampai sini ada pertanyaan Belum Pak Belum ada ya Karena baru pendahuluan ya Ini ada alumni juga ya Masih Doni sama Ambar ya Wajah yang ini Familiar Sering ketemu ya Alumni juga ya Belum ada pertanyaan ya Oke kita ngobrol-ngobrol ringan aja sekarang Ya satu lagi ya Kemudian jadwalnya saya minta untuk dipindah gitu ya Karena ini jadwalnya sangat mepet gitu ya Jam 6 itu waktu maghrib Belum nanti Isa Sementara ini 3 SKS 3 SKS gitu ya Satu itu Kedua kan jadwal maghrib Isa itu saya ngajar anak ngaji gitu ya Jadi nanti agak kesusahan gitu ya Jadi nanti agak kesusahan gitu ya Nanti sampai Isa sampai Nanti malam jam 9 Juga masih ngebimbing anak gitu Jadi terganggu saya Waktunya gitu ya Kalau bisa sih diganti jadwalnya Silahkan kapan saja Kebetulan karena sekarang work from home gitu ya Jadi saya stand by jika banyak di rumah Mau diganti ke jadwal mana gitu Silahkan Tapi nanti mungkin Kita Kita bahas sekarang aja Kak Kopya Boleh Pak Nah akhir-akhir nanti saya lihat ke jadwal saya Iya Silahkan Kalau misalkan Ke Senin Nanti jangan-jangan Senin Ya boleh Senin jam 1 Ada yang berhalang tidak Ada 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 Selasa Ada Senin sore jam Tengah 4 ada juga Ada Pak Ada jadwalnya Ada jadwalnya Baik Kalau Kalau Selasa Selasa jam berapa ya Selasa Selasa jam 7 ada nggak Silahkan Kalau misalkan Disini ada yang berhalangan Sebutkan Apa halangannya Selasa jam 7 Selasa jam 7 bisa Pak Bisa semuanya ya Nggak ada yang Maksudnya jam 7 pagi atau Pagi Kalau pagi Kalau pagi nggak bisa Pak Iya Kemungkinan Ada yang Mengajar juga Sebagian Kebetulan Disini juga ada Yang sudah PTM gitu ya Pak Jadi mungkin Kalau misalkan Usul saya Gimana Kalau hari Selasanya Sore gitu 15.30 bisa Selasa Selasa 15.30 ya Oh bisa lah Ya 15.30 selasa ya Saya kosong disini Yang tidak ada jadwal Baik Pak Baik dengan yang lainnya Jangan Jangan malu ya Bicara ya Jadi nanti pas di belakang Aduh Pak saya Bentrok Jangan Disini aja Kita selesaikan Sekarang saja Kalau misalkan Jam 16 Gimana Pak Jam 16.20 gitu Jam 16.05 Kenapa Anjar Insya Allah Insya Allah Pak Saya coba Kebetulan Baru selesai Ngajar Oh Baru selesai Ngajar Khawatirnya Terlambat Masuk Ke Link Zoom Ngajarnya sampai sore gitu ya Iya Mohon maaf Ini mau tanya Ke Bapak Ibu Ini kan hari Selasa Jam 15 Sudah ada jadwal Kalau gak salah Pak Yang Perencanaan Pembelajaran komputer Sama Pak Lala Ada yang ngontrak kan ya Bapak Ibu Iya ada Kalau gak salah itu Nanti di semester Genap Di semester 2 berarti Kalau gak salah Bu Wani Karena kalau yang matrikulasi Untuk yang Ya yang Pendidikan itu Hanya evaluasi Pembelajaran Dan Strategi Pembelajaran Oh gitu Yaudah Kalau kayak gitu Siapa Baik berarti bisa ya Jadi bisa Pak ya Nanti kan masuknya Jam 15.30 ya Ya Karena ini S2 Tidak terlampau ketat lah Kalau kehadiran ya Kehadiran Tidak terlampau ketat Silahkan kalau misalkan Saudara masuk Terlambat gitu ya Masuk aja lah Gitu ya Jadi kalau Anjar Bisa masuknya Jam 4-an gitu ya Iya Pak Insya Allah Misalkan sebelum jam 4 Bisa Join Bisa lah gitu ya Atau kan ini juga Di recording gitu ya Mungkin nanti bisa minta Ke KM Rekamannya gitu ya Baik Baik Pak Baik Jadi fix Hari Selasa Jam 15.30 Mulai minggu depan ya Baik Tidak ada yang komplain Terima kasih ya Gitu Oke Kalau tidak ada pertanyaan Mengenai silabus Kemudian lainnya Kita ngobrol-ngobrol saja dulu deh Gitu ya Karena ini kan Atau sedikit kita ulas dulu deh Teori peluang gitu ya Oke Di sini kan Kita akan belajar Tadi itu Teori peluang ya Pertemuan pertama itu Ruang sampel Kejadian Peluang satu kejadian Ini Akan kita pelajari dalam Pasat teori peluang itu Dua kali pertemuan ya Jadi yang pertemuan sekarang juga Kalau cuma sedikit Nanti di pertemuan kedua Bisa saya Masukkan semuanya gitu ya Baik Kita dari statistika saja dulu deh Oke Nah statistika itu apa sih? Apa bedanya dengan Analisis atau kalkulus gitu? Ya Pengumpulan data Bukan Pengumpulan data Boleh Apa lagi? Ilmu yang mempelajari tentang data Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang data Ya Apa lagi? Tidak apa-apa Silahkan berpendapat saja Nanti kita Sarikan Biasanya suka benar gitu kan Mempresentasikan data Mempresentasikan data ya Tadi ilmu Mengolah data gitu ya Kemudian mempresentasikannya Apa lagi? Analisis data Analisis data gitu ya Analisis data gitu ya Yang lainnya? Ya Kurang lebih seperti itu ya Jadi statistika itu Ilmu mempelajari Bagaimana cara mengolah data Menjadi satu informasi yang bermanfaat Gitu ya Sedikit kayak sistem informasi mungkin ya Tapi melalui perhitungan matematis Kalau sistem informasi kan Tidak Tidak kentara Matematisnya Tapi kalau statistika ya matematis gitu Dari bagaimana cara Memilih data gitu ya Bagaimana cara mengambilnya gitu ya Sempelnya harus berapa gitu ya Kemudian Pakai perhitungannya seperti apa Kemudian nanti hasilnya Dianalisinya juga Seperti apa Nah gitu Itu statistika Bedanya dengan matematika apa? Dengan matematika yang lain gitu ya Kan ada matematika Ada statistika Statistika salah satu cabang dari ilmu matematika Tapi ada juga yang namanya Analisis atau kalkulus gitu ya Bedanya apa? Bedanya itu kalau statistika Banyak yang namanya pendekatan gitu ya Jadi Kalau misalkan n menuju tahinga Tidak benar-benar menuju tahinga Karena kalau benar-benar menuju tahinga Kan tidak ada satu angka yang bisa didefinisikan ya Setiap saudara sebutkan satu angka Selalu ada angka yang lebih besar darinya Itu definisi tahinga gitu ya Nah kalau dalam statistika n menuju tahinga itu ada pendekatannya gitu ya Nah ada di buku Walpole gitu ya Nanti kita bahas Jadi n menuju tahinga bisa didekati oleh n berapa gitu ya Nanti tergantung dari distribusi datanya Nah berbeda kalau misalkan n menuju tahinga Dalam ilmu kalkulus atau analisis Itu nilainya eksak Jadi kalau n menuju tahinga ya tahinga Nggak bisa digimanain-gimanain gitu ya Tahinga aja Kalau misalkan ditulis tahinga ya tahinga gitu Nah kalau dalam statistika nggak bisa begitu Jadi akan banyak pendekatan-pendekatan gitu Nah dengan pendekatan itu Dibuat sedemikian Hingga errornya itu kecil gitu Errornya itu kecil gitu ya Nah nanti yang menangani error kecilnya itu bagaimana Itu namanya distribusi statistik Nanti tergantung distribusi statistik Itu tergantung dari datanya Begitu Nah yang pertama kita pelajari nanti gitu ya Itu teori peluang gitu ya Atau probabilitas Nah Dalam teori peluang tadi Ada beberapa subab yang akan kita pelajari Ada ruang sampel Kejadian dan peluang situ kejadian Ruang sampel itu kalau dalam kimia itu apa namanya Cuplikan gitu ya Dicuplik Jadi kalau dalam batuan itu misalkan belerang dicuplik Sebagian secara asap Cuplik ambil saja Untuk dianalisis Kandungannya seperti apa Misalkan gitu ya Misalkan pengen lihat kandungan belerang di tangkuban perahu Kan tidak semua batuan belerang tangkuban perahu Diambil ke lab kan Tidak mungkin gitu kan Tapi dicuplik Sama statistika juga Kita ingin melihat kondisi data yang sesungguhnya Kondisi data secara keseluruhan itu namanya populasi Kalau misalkan disebut populasi rakyat Indonesia Semuanya gitu ya Tapi kalau kita analisi satu-satu kan Semuanya susah Berarti diambil cuplikannya sampelnya Diambil ruang sampelnya yang memenuhi Nah biar memenuhi gimana caranya Dia harus acak Jadi jangan dipilih-pilih Dia harus acak Nah keacakan ini harus Tersebar dan merata bagus gitu ya Keacakannya misalkan gitu Contoh kalau misalkan Dihitung cepat gitu ya Kalau misalkan diambil cuma basisnya Capres nomor satu Ya di daerah tertentu Susah nanti representasinya kurang bagus gitu ya Jadi diambilnya Bagusnya memang dari berbagai semua daerah Yang bisa merepresentasikan Tapi sebagian-sebagian saja gitu ya Nanti bisa dihitung quick countnya seperti apa Nah itu statistika Jadi mempermudah perhitungan Sample yang ruang populasi yang besar Itu dengan sampel yang sedikit saja Tapi ruang sedikit tadi Sample tadi harus bisa mencerminkan Populasi yang sesengguhnya gitu ya Nah nanti Populasi yang sesengguhnya tadi Nanti digambarkan atau dianalisis Datanya seperti apa gitu Apakah berdistribusi X1, X2 atau bagaimana gitu ya Nanti dianalisis Nanti ada banyak distribusi Ada C square gitu ya Kemudian ada F Ada distribusi normal Ada distribusi T gitu ya Banyak distribusi gitu ya Tergantung datanya Ketika data tertentu tersebut Sudah termasuk dalam distribusi tertentu Maka gunakan distribusi tersebut gitu ya Perhitungannya tersebut Intinya seperti itulah gitu ya Nah nanti penerapannya itu bisa diterapkan di mana saja Mau di sains, di teknologi Quality control gitu ya Dalam pendidikan Karena ini pendidikan gitu ya Nanti di pendidikan juga banyak Contoh Kalau yang lebih mudah itu Distribusi nilai mahasiswa gitu ya Kalau nilai itu kan dari 0 sampai 100 rentangnya ya Nanti kira-kira dalam satu kelas itu Rata-ratanya ada di mana gitu Kira-kira di 70 misalkan gitu ya Atau 65 gitu ya Nanti di rata-rata itu Biasanya grafiknya tinggi gitu ya Ada puncaknya Ada puncaknya Nanti di kedua kiri kanan dia landai gitu ya Seperti gunung Kalau dia bentuknya Hampir simetris Biasanya normal gitu ya Nah nanti Ada yang disebut Namanya simpangan baku dari rata-rata tersebut Atau standar deviasi Nilai toleransi yang diberikan itu berapa Misalkan 10 Berarti dari 70 Simpangan baku nilainya rentangnya itu dari 60 sampai 80 60-80 itu disebut rentang penerimaan gitu ya Jadi kalau mahasiswa nilainya jatuh ke sana Berarti bisa diterima gitu ya Tapi kalau misalkan jatuhnya kurang dari 60 Pencilan yang kecil gitu ya Tapi kalau misalkan jatuhnya lebih besar dari 80 Itu rentang penolakan tapi bagus Outstanding artinya dia nilainya tinggi gitu ya Nanti pembagian nilai itu kayak begitu Jadi kurang dari 60 misalkan D Di antara 60 sampai 70 C 70-80 B Lebih besar dari 80 A Nah itu contoh salah satu distribusi untuk penilaian Caranya seperti itu Sama juga kalau misalkan Dalam dunia industri kayak misalkan baut gitu ya Baut itu kan ada diameternya Nah diameter itu baut itu kan Biar ngepas tidak boleh terlalu longgar Kalau terlalu gede nanti masuknya nggak ngunci gitu kan Tapi kalau bautnya terlalu kecil lubangnya nanti nggak masuk gitu ya Baut jantannya nggak masuk gitu ya Berarti harus pas Nah berarti ada satu diameter rata-rata Dimana ada satu error atau standar defiasi simpangan baku yang ditoleransi gitu ya Nah simpangan bakunya jangan terlalu lebar gitu ya Jadi semakin kecil semakin bagus gitu Nanti kalau diameter bautnya itu Masuk ke dalam rentang penerimaan tersebut Berarti produksinya bagus Kalau jatuh di luar itu tidak bagus Nah salah satunya seperti itu Nanti dilihat juga Misalkan kalau dalam pendidikan Setelah diuji jawabakan gitu ya Soal-soal yang mau diujikan Kita dapatkan rentang nilainya itu kira-kira di mana gitu ya Nanti ketika diujikan Untuk post-test atau pre-test gitu ya Nah nanti jatuhnya di mana gitu Kalau misalkan anak-anak banyak jatuh di daerah penerimaan Ya udah dikatakan sukses gitu-gitu Tapi misalkan jatuh lebih banyak ke sebelah kanan Artinya guru cukup berhasil Bukan cukup berhasil Tapi lebih berhasil gitu Dalam melakukan treatmentnya Atau melakukan proses pembelajarannya Tapi kalau misalkan rata-rata muridnya jatuh ke daerah kiri Berarti proses pembelajarannya kurang berhasil Karena nilai rata-ratanya itu kecil gitu Nah nanti pengembangan datanya itu Bukan pengembangan ya Perhitungan dan lain sebagainya itu Nanti ada alatnya gitu ya Distribusi-distribusi tadi Yang pasti nanti ketika saudara melakukan tesis Sedang melakukan tesis Jangan copy paste pekerjaan mahasiswa Yang sudah dikerjakan sebelumnya Terutama S1 gitu ya Kebanyakan dia copy paste gitu Jadi lihat kakak angkatannya Bagaimana cara mengerjakan analisi statistikanya Kebanyakan mereka tidak mengerti Bagaimana cara mengolah data Hanya sekedar copy paste Pekerjaan kakak angkatannya Pakai Excel Kebanyakan pakai Excel Excel itu paling besar errornya gitu ya Jadi kebanyakan kalau peneliti itu tidak pakai Excel Karena Excel itu satu Library-nya itu tidak banyak Fungsi-fungsinya itu terbatas Kedua errornya juga besar gitu ya Jadi jangan pakai Excel Terus gambar grafiknya itu kurang representatif gitu ya Bagus pakai MATLAB Atau yang lainnya yang setara gitu ya Gitu Kalau hanya sekedar copy paste gitu Tanpa pemahaman nanti saudara Ketika tesis ujiannya dibantai sama dosen gitu Apalagi S2 gitu ya Jadi saudara harus paham betul gitu ya Jadi ketika pemilihan datanya seperti apa gitu ya Kemudian perhitungannya sebagaimana Kenapa pakai perhitungan seperti apa gitu ya Pengujiannya bagaimana gitu ya Nanti analisnya seperti itu gitu Simpel sebetulnya Yang penting saudara paham gitu Nah kebanyakan kalau misalkan copy paste seperti itu Saudara tidak paham Kenapa seperti itu Perhitungan seperti apa Jadi tidak menyajikan bagaimana perhitungan Alur perhitungan dari awal sampai akhir Karena kalau Excel kan enggak memperlihatkan perhitungannya gitu ya Kadang tidak paham juga apa yang dihitungnya Apa yang bagaimana perhitungannya sebagainya Ketika ditanya enggak mengerti gitu Jangan sampai seperti itu Pasti kaitannya nanti ketika tesis banyak dengan statistika Nah makanya statistikanya terapan Nanti lebih ke pendidikan terapan Ada juga singgung beberapa contoh materi yang terapannya juga di industri yang lain Contoh kayak baut gitu Nah seperti itu Nah kira-kira seperti itu kalau statistika gitu Nah kalau pendekatan-pendekatan tadi itu ditolerir ya Karena kita tidak mencari benar-benar exact gitu ya Yang penting kita bisa simpulkan dari treatment yang kita lakukan Apakah sudah berhasil atau tidak gitu ya Contoh kalau dalam kuletikontrol kan sama seperti itu ya Contoh misalkan ada berapanya pil Atau misalkan suplemen kesehatan yang diproduksi oleh satu perusahaan farmasi gitu ya Kan itu ribuan kan Untuk mengecek sukses atau tidak gimana Mencek sukses atau tidaknya itu ya diambil sampelnya Jangan semuanya diambil gitu Nung capai kan Nah sampel N mendiota hingga tadi berapa Nanti didekatinnya seperti itu Misalkan pendekatannya pakai normal Berarti harus apa treatment yang dilakukan gitu ya Baru dihitung Setelah dihitung nanti distribusinya seperti apa Titik kritisnya di mana Nilai X barannya itu jatuh di mana Baru disimpulkan apa produksinya sukses atau tidak gitu Kalau sukses ya berarti produk tersebut semuanya bisa diterima gitu ya Tapi kalau misalkan tidak sukses Gagal nih katakan Berarti semua produk itu ditolak gitu ya Harus dibuang gitu Apalagi kesehatan Makanya dalam vaksin Vaksin itu obat-obatan yang keras Itu sangat ketat pengujian statistikanya itu gitu ya Tentu dengan pengujian-pengujian kimia tadi gitu ya Atau farmasi, ilmu farmasi Pengujian statistikanya keras Kenapa obat keras dan pengujiannya harus keras, ketat gitu ya Kenapa? Karena berkaitan dengan kematian seseorang gitu ya Makanya kalau ada warga waslas kayak begitu Wajar sebetulnya Wajar reaksi warga gitu ya Yang tidak tahu ilmu statistika Tidak tahu ilmu pengobatan Lihat reaksi di masyarakat Dia ketakutan wajar gitu Nah yang harus dilakukan oleh pemerintah itu Menjawab keraguan masyarakat itu gitu Contoh begini Berbeda kalau misalkan bukan obat keras Kayak misalkan kosmetika gitu ya Kosmetika itu tidak terlalu keras Kalau tidak terlalu ketat pengujiannya Kenapa? Karena tidak banyak menimbulkan kematian Paling membuat wajah jadi jelek gitu ya Jadi hitam gitu ya Jadi kayak nenek-nenek misalkan gitu ya Paling tidak alami lah wajahnya Kalau misalkan tidak bagus kan Kayak kira-kira begitu Makanya hati-hati ketika beli kosmetik Apalagi kalau misalkan yang curah gitu ya Atau kurang bermerah Tidak tahu asal musuhnya gimana Bisa mau ngebuatkan Misalkan kulit jadi Kayak kulit jeruk atau gimana gitu ya Hati-hatilah gitu ya Karena toleransinya itu sedikit terenggang gitu ya Tidak ketat Nah kalau misalkan vaksin, obat keras Contoh Kalau obat-obat yang keras itu ada pengujian Kita cerita vaksin dulu aja Ada pengujian in vitro In vivo Kemudian ada uji klinis Jadi kalau misalkan in vitro itu pengujian skala lab Jadi pada benda mati Dilakukan uji lab Bahwa vaksin itu sudah berhasil gitu Sudah berhasil atau tidak Itu baru in vitro artinya uji lab saja Nah ini belum apa-apa Uji lab langsung dikirim Misalkan ke Indonesia Wajar menolak juga gitu ya Nah itu jangan langsung seperti itu Jadi setelah uji in vitro ada banyak Uji in vivo Uji in vivo itu diujikan ke Makhluk hidup Siapa? Hewan dulu Ke monyet dulu Jangan langsung ke manusia Monyet ambil berapa Sample-nya tadi ada berapa banyak N tahi gak kan Sebetulnya kalau dalam molekul itu Didekati minimal 30 Semakin banyak sampel Semakin bagus nantinya Apakah uji itu bagus atau tidak Nah ke hewan dulu Ke monyet Karena monyet kan Hampir Hampir serupa lah gitu ya Dengan manusia gitu ya Ke monyet dulu Nanti lihat ke monyet sukses atau tidak Kalau diujikan ke kaiba gitu Kalau in vivo berhasil Berhasil masuk ke uji klinis Uji klinis itu ada 4 tahap Gitu Ini belum masuk uji klinis ke kita Udah dikirim gitu kan Nah itu Bajar-bajar RP malah menyerang masyarakat Yang merasa kekhawatiran gitu ya Harusnya dijawab oleh pemerintah gitu Uji klinis 1 ya Uji klinis 1 itu ke Manusia dulu coba Sample-nya siapa Uji coba Nah pastinya kan Sudah sedikit aman lah Katakanlah karena sudah ke monyet sukses dulu gitu kan Jangan sampai di Monyet nggak sukses Langsung ditembakkan ke manusia Jangan dulu gitu kan Nah ke manusia nanti Dalam sampelnya sampel berapa Nanti dilihat sukses atau tidaknya Gitu Nah uji klinis kedua Ada tahap-tahapannya Jadi uji klinis kedua itu melihat Tadi kesuksesan juga nanti uji klinis Nanti tahap Uji klinis keempat itu Jadi obat itu Tidak lepas dari uji klinis Walaupun sudah Didistribusikan ke masyarakat gitu ya Kenapa? Karena untuk melihat Apakah ada efek samping atau tidak gitu Karena orang itu kan ada yang alergi gitu ya Terutama untuk antibiotik Nanti apakah ini bagus atau tidak ke orang itu gitu ya Ada beberapa obat yang ditarikan Misalkan ultrapul dulu juga kan Ada satu kandungan yang membuat orang itu Kayak gimana Kayak nge-apply gitu kan Jadi ada kandungan narkotikanya Dan itu berbahaya katanya gitu ya Akhirnya ditarik tuh kandungan itu Untuk sementara ultrapul tidak boleh dulu disebarkan Semua obat ultrapul ditarik Kemudian dihancurkan gitu Dibuang Harus diproduksi ulang Karena ada kandungan obat yang Yang berkandung narkotikanya gitu ya Nah seperti itu Walaupun ultrapul udah lama tuh Didistribusikan gitu Artinya tetap ada pengawasannya Makanya didirikan badan pengawasan obat Dan makanan minuman gitu Itu salah satunya gitu ya Jadi tetap harus dilakukan uji tadi gitu ya Harus selesai Nah ketika uji tadi tersebut Tetap kalau misalkan Makanya Kata dokter Kalau misalkan setelah berobat Dalam 3 hari masih belum sembuh Silahkan datang lagi Artinya kalau ada efek samping tersebut Dari obat gitu Segera raporkan Kalau misalkan 1 hari juga Wah gak kuat nih Terhadap 1 efek obat Antibiotik Itu jangan Jangan dibiarkan gitu ya Apalagi Wah mahal nih obatnya 1 kaplet 15 ribu kan ada juga ya Obat yang mahal kayak begitu Kalau untuk yang sepuh-sepuh gitu ya Obat Darah tinggi Obat gula kayak gitu Mahal yang patent Nah kalau punya efek samping Segera laporkan Karena bahaya gitu Nah itu obat-obatan Seperti itu Kalau obat-obatan ketat Kalau dia gagal Tolak semua Beda dengan kosmetik tadi gitu ya Nah contoh kalau dalam dunia industri Farmasi seperti itu Ada juga misalkan Dalam kualitik kontrol yang diterapkan Misalkan tadi misalkan Paralon gitu ya Kemudian di chat gitu ya Salah satu merk chat misalkan Oh untuk Gradasi warna itu yang diterima Misalkan seperti apa gitu ya Campurannya seperti apa Hasilnya seperti apa gitu Apakah bisa diterima atau tidak Seperti itu Nah kebanyakan memang kalau Statistika diterapkannya di Kualiti kontrol gitu ya Apakah suatu produksi itu bisa diterima atau tidak Nah produksi macam-macam gitu ya Tadi misalkan paralon, chat gitu ya Obat dan sebagainya termasuk Tadi treatment pembelajaran terhadap murid Terhadap mahasiswa Apakah sudah berhasil atau tidak gitu ya Tadi produk treatmentnya Produk pembelajarannya Termasuk media pembelajarannya Dan sebagainya gitu ya Apakah itu sukses berhasil dikerjakan Atau nanti hasilnya seperti apa gitu Nah memang itu Salah satu Pekerjaan sehari-hari guru gitu ya Memang harus meningkatkan terus Bagaimana proses pembelajaran itu Biar jadi lebih baik Seperti itu Nah kira-kira seperti itu Baik ada pertanyaan tidak Atau punya contoh kasus apa gitu Ngomong-ngomong sudah dipaksin semua gak ini Sudah ya Kalau saya Sudah karena memang Diwajibkan ya Kalau rusin kalau enggak Nanti dicirian Ya obat itu Gini obat juga Kalau misalkan dokter nih Dokter itu Kan kalau dulu ya Kalau dulu dia boleh praktek Itu di banyak tempat Tidak terbatas Kalau sekarang dibatasi tiga tempat Mau di rumah Di rumah sakit Atau misalkan satu Mau di tempat swasta gitu Tiga tempat Nah biasanya Saya kebetulan punya dokter Yang dia tempatnya tuh Di tiga tempat Satu Di tempat yang Untuk masyarakat Biasa Menengah ke bawah Kemudian Di tempat masyarakat Yang Menengah lah gitu ya Prakteknya Satu Di tempat rumah sakit elite gitu Jadi saya kunjungi Pernah tuh Buat anak saya Ternyata dia ngasih Resep itu beda-beda Di tiap tempat tersebut Karena memang Bayanya beda Contoh di rumah sakit elite lah Misalkan Hermina gitu kan Mahal tuh ya Itu obatnya beda Obat yang dikasih itu beda Penyakitnya sama Misalkan Obatnya itu beda gitu ya Saya pernah bilang Kok bu Beda Katanya ini kan Lebih bagus gitu ya Jadi memang beda Kasih resepnya Mahal obatnya memang Jadi kita setiap sedia Kalau ke rumah sakit itu Bawa uang itu minimal 600 ribu lah gitu ya Dokternya 250 Gak tau dulu gitu ya Kalau sekarang gak tau 200 Kalau misalnya Sekarang tuh antar 200 250 spesialis tuh Belum obatnya Obat itu boleh obat 500an Ternyata kalau di tempat umum Itu biayanya sekitar 75 ribu Dokternya gitu ya Belum obatnya Jadi kita bawa uang Mungkin sekitar 200 ribu cukup gitu Tapi kalau di rumah sakit menengah gitu ya Dokter itu sekitar 90 sampai 150 lah Enggak 90 sampai 100 Obatnya di kisaran 300 lah 200-300 Jadi obatnya itu di resepkannya beda-beda gitu Karena memang seperti itu gitu ya Memang seperti itu gitu ya Nah beda lagi kalau generic Untuk BPJS ya Itu selalu generic Kalau kita minta obat patent gak dikasih Saya pernah pakai BPJS Askes dulu gitu ya Pak saya minta obatnya patent lah pak gitu Gak bisa pak Kalau obat BPJS ini Gak apa-apa Saya minta patent Saya bayar sendiri gitu Ya gak bisa katanya Kok gak bisa gitu Ya gak apa-apa Kan saya bayar sendiri Kalau BPJS kan memang gratis gitu ya Tapi saya sekarang bayar sendiri Gak bisa gitu Memang aturannya ternyata begitu Jadi kalau pasien BPJS ya Resepnya BPJS gitu ya Generic aja gak dikasih tau Gitu Oh ternyata begini Kata saya Memang aturannya begitu gitu Gitu itu dunia kedokteran Ada pasangannya yang jadi dokter atau tidak Kedokteran tuh gitu ya Kalau buat dunia pendidikan Kita mencari sesuap nasi Dia mencari sebutir mutiara Kedokteran tuh Gitu Itulah kalau kedokteran tuh ya Apalagi kalau sekarang kedokteran tuh Waduh Iya ini tuh Untuk masuk kedokteran Tanpa Istilahnya Tesnya mudah lah gitu ya Udah di atas Mungkin 500 juta gitu Udah lebih kayak begitu ya Udah gila-gilaan Makanya ketika jadi dokter itu Ya mungkin pengen balik modal kan Mahal banget kan Belum dia praktikum Dan sebagainya lah Kayak gitu Jadi dunia kesehatan tuh Mahal banget lah gitu ya Makanya vaksin ini kan Dunia bisnis juga Dunia bisnis juga Kan pandemi ini Dunia bisnis juga Sebetulnya kan Dipaksakan juga Kita gak bisa pakai vaksin sendiri ya Aneh juga kan Mungsantara, Merah Putih Atau apalagi ya Gak 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 terdistribusi kan Kita pakainya malah yang luar negeri semua gitu kan Nah kayak begitu Baik Ada pertanyaan tidak Nah baik Karena sudah ada gitu ya Kalau tidak ada pertanyaan Saya cukupkan hari ini gitu ya Nanti minggu depan Kita mulainya hari Selasa Jam 15.30 Baik Kalau tidak pertanyaan Saya cukupkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih